Hai teman-teman Bagi teman-teman yang mau liburan ke Malaysia Mulai 1 Januari 2024 Wajib mengisi MDAC atau Malaysia Digital Arrival Card MDAC ini bisa diisi dari H-3 tanggal kedatangan Misalnya kalau datang di Malaysia tanggal 25 kita bisa ngisi dari tanggal 23 Yang wajib mengisi MDAC adalah semua pelaku perjalanan yang memasuki wilayah Malaysia Tapi ada beberapa yang dikecualikan yaitu Semua warga negara Singapura, pemegang paspor diplomatik Warga Malaysia dan pemilik izin tinggal di Malaysia Pemilik General Certificate of Identity Brunei Darussalam Pemegang Thailand Border Pass Pemegang Pas Lintas Batas Indonesia Dan pemegang Brunei Malaysia Frequent Traveller Facility Dan berikut cara pengisiannya Pertama-tama ketik Malaysia Digital Arrival Card di Google Klik yang Immigration Malaysia Setelah muncul tampilan seperti ini kita tinggal isi Nama, nomor pasport, tanggal lahir, keluarga negaraan, jenis kelamin, tanggal expired passport, email isinya 2x, kode negara, semisal kalau dari Indonesia plus 62 Nomor telepon, tanggal kedatangan Malaysia Tanggal meninggalkan Malaysia Kemudian pilih yang mode of travel Yaitu cara kalian datang ke Malaysia menggunakan jalur apa Semisal dengan pesawat berarti pilih yang air Kalau naik kapal, pilih yang sea Dan jika lewat darat, pilih yang land Kemudian isi last port of embarkation Yaitu negara sebelum kita tiba di Malaysia Semisal kalau dari Indonesia, isi yang Indonesia Kalau dari Singapura, isi yang Singapura dan seterusnya Lalu klik submit Nanti akan muncul notifikasi setelah sukses mengisi MDAC Dan akan dikirim melalui email yang kita isi tadi Nah, jadi itu cara mengisi MDAC atau Malaysia Digital Arrival Card Semoga dapat membantu Bye-bye Bye-bye